Tariq Halilintar kecidu netizen ganti caption? Saat ikuti tren sound TikTok yang viral gegara Fuji Tariq Halilintar, adik dari YouTuber ternama di Indonesia, kembali menjadi sorotan netizen di media sosial TikTok. Hal ini terjadi karena Tariq terlibat dalam tren sound TikTok yang tengah viral di dunia maya. Tren lagu malam pagi asal Malaysia yang diviralkan dengan apik oleh Fujianti Utami, atau yang lebih akrab di Sapa Fuji, dalam video TikToknya, VT. Sound yang dinyanyikan oleh Fuji ini berhasil memikat banyak hati netizen, sehingga banyak yang menganggapnya sebagai pemenang sound yang sedang naik daun di platform TikTok. Sound tersebut menjadi viral dan diikuti oleh berbagai pengguna TikTok, termasuk Tariq Halilintar. Namun, apa yang membuat netizen terkejut adalah ketika Tariq Halilintar mengganti caption pada video TikTok saat menggunakan sound tersebut. Pada awalnya, Tariq menuliskan caption, asik juga ya lagunya, namun tiba-tiba diganti dengan caption emoji menari. Perubahan ini membuat sejumlah netizen merasa bahwa Tariq Halilintar masih terbawa perasaan terhadap Fuji. Fuji sendiri setelah putus dengan Tariq Halilintar sempat dikait-kaitkan dengan beberapa publik figur. Saat ini, gadis berusia 20 tahun ini dikabarkan dekat dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam. Sementara itu, Tariq Halilintar diketahui tengah menjalin hubungan spesial dengan Aliah Masaid. Video Tariq Halilintar yang menggunakan sound viral dari Fuji tentu saja menuai berbagai komentar dan perhatian dari netizen. Banyak yang mengamati perubahan caption mantan kekasih Fuji tersebut dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan tersebut. Perubahan caption dalam video TikTok Tariq Halilintar tentu saja menjadi perbincangan hangat di media sosial. Hal ini menimbulkan beberapa spekulasi tentang perasaan Tariq terhadap Fuji. Beberapa netizen berspekulasi bahwa perubahan caption tersebut adalah bentuk pesan tersirat kepada Fuji. Memang sebelumnya, hubungan antara Tariq Halilintar dan Fuji memang cukup mencuri perhatian publik. Mereka adalah pasangan yang sering tampil kompak di media sosial dan sering membagikan momen-momen manis bersama. Namun, hubungan mereka kini telah berakhir, dan keduanya menjalani kehidupan masing-masing. Fuji, setelah putus dari Tariq Halilintar, memang sempat dikait-kaitkan dengan beberapa publik figur lain, termasuk pesepak bola Asnawi Mangkualam. Kabar tersebut tentu saja menambah spekulasi dan perhatian terhadap kehidupan pribadi Fuji. Di sisi lain, Tariq Halilintar juga tak ketinggalan dalam hal kehidupan percintaan. Dia saat ini menjalin hubungan spesial dengan Ali Ahma Said, yang juga merupakan seorang selebriti. Hubungan mereka berdua menjadi sorotan media dan publik. Berikut beberapa netizen yang menyadari perubahan. Caption pada video TikTok yang menggunakan lagu Malam Pagi. Selegram Fujianti Utami alias Fuji kembali menjadi perbincangan netizen. Sebab dirinya diduga menyindir sosok Tariq Halilintar. Ya, meski sudah berpisah beberapa waktu silam, hubungan keduanya masih sering disorot dan dihubungkan dengan Tariq. Adik dari Fadli Faisal ini diduga menyindir Tariq bermula saat dia melintasi sebuah toko boneka. Fuji sendiri diketahui saat ini tengah berada di luar negeri untuk berlibur. Awalnya, salah satu rekannya yang merekam video Fuji sempat bertanya adakah keinginannya untuk membelikan boneka untuk gala, keponakannya. Ini semua boneka, kira-kira ada yang pengen buat oleh-oleh gala nggak? Tanya pria yang merekam video tersebut. Mendengar hal itu, Fuji mengaku tak mau membelikan boneka untuk gala. Sebab selama ini dirinya sudah sering diperlakukan bak boneka, maka dari itu dia tidak perlu membelikan lagi boneka untuk keponakan kesayangannya itu. Nggak sih. Soalnya aku udah sering dijadiin boneka sama orang lain. Wah dipermainkan, ujar Fuji yang diduga menyindir adik ipar Aurel Hermansyah itu. Sontak saja video yang diunggah di akun Gossip Lambedano itu langsung ramai di komentari netizen.